Intro Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai sejarah Sobek Neferu. Sobek Neferu adalah ratu misterius yang memerintah Mesir kuno sebagai Fir'aun wanita selama dinasti ke-12 Kerajaan Tengah. Dalam sejarah Mesir kuno, hidupnya sebagian besar tidak diketahui. Sobek Neferu adalah Fir'aun wanita pertama yang memerintah Mesir dengan haknya sendiri, tetapi meskipun demikian, kisahnya hilang dari banyak buku pelajaran sejarah. Asal-usul Sobek Neferu agak tidak jelas, karena namanya tidak muncul di daftar Kerajaan Abdos. Namun, dia muncul di daftar Kerajaan Sakara dan disebutkan dalam prasasti di lima patung yang menggambarkan dirinya. Dalam sejarah Mesir kuno, peran Fir'aun, otoritas tertinggi di dunia, secara tradisional diperuntukkan bagi laki-laki. Fir'aun dipandang sebagai perwakilan para dewa dan perantara antara alam ketuhanan dan alam manusia, bertugas menjaga maat, atau keselarasan dengan hukum alam dan keseimbangan ko sebelum masyih. Fir'aun juga diidentifikasikan dengan Horus, dewa berkepala elang dan putra Isis dan Osiris, yang dianggap sebagai dewa terpenting dalam jajaran dewa Mesir kuno. Meskipun ada banyak ratu, istri, dan ibu Fir'aun yang memiliki pengaruh dan kekuasaan yang signifikan di Mesir kuno, hanya sedikit wanita yang dapat memerintah sebagai Fir'aun dengan hak mereka sendiri. Sobek Neferu adalah salah satu dari wanita ini, dan namanya berarti, kecantikan Sobek. Diakini bahwa Sobek Neferu adalah putri Amenemhat III dan mungkin saudara perempuan atau saudara perempuan tiri Amenemhat IV, yang mungkin menikah dengannya. Sobek Neferu dikenal memiliki beberapa gelar, termasuk, yang dicintairah, Lady of the Two Lands, Doctor of Power, Eternal of Radiant Apparitions, dan, The King of Upper and Lower Egypt Sobek Neferu. Menurut papirus kerajaan Turin, Sobek Neferu memerintah selama kurang lebih 3 tahun, 10 bulan, dan 25 hari. Ada juga referensi tertulis lainnya tentang ratu, seperti prasasti di prasasti pengeburan yang menyebutkan dia sebagai putri raja. Diperkirakan bahwa Sobek Neferu naik tahta setelah kematian saudara laki-laki atau suaminya, Amenemhat IV, dan memerintah hingga akhir dinasti ke-12 dalam sejarah Mesir kuno. Terlepas dari informasi terbatas yang tersedia tentang Sobek Neferu, dia dikenang sebagai salah satu dari sedikit Fir'aun wanita dalam sejarah Mesir kuno dan tokoh penting dalam sejarah negara itu. Kehidupan misterius dan pengabdiannya tetap menjadi teka-teki. Kita tahu dia mungkin berbagi tahta dengan ayahnya, Fir'aun Amenemhat III yang kuat, dan setelah kematiannya dia mungkin mengadakan hubungan inces dengan saudara laki-lakinya Amenemhat IV. Pemerintahannya yang singkat hanya empat tahun mengakhiri dinasti ke-12 Mesir, meskipun apa yang terjadi padanya tidak jelas. Apakah Fir'aun wanita pertama Mesir meninggal karena sebab alami atau menemui ajal yang sulit, tidak tercatat dimanapun. Namun ada beberapa bukti peninggalan dari Sobek Neferu. Ada apa saja? Untuk lebih memahami warisan abadi Sobek Neferu, kita perlu memeriksa monumen yang secara langsung atau tidak langsung terkait dengannya, karena ini dapat memberikan petunjuk tertentu mengenai tindakannya dalam hidup. Salah satunya pada Oasis El-Fayum, pusat kekuasaannya sekitar 80 km selatan Giza. Di sini, di sebelah Birket Quran, Danau Moeris Kuno, terdapat kota Shedet, yang oleh orang Yunani disebut Chocodopolis, kota Buaya. Didirikan awalnya oleh Raja I Dinasti ke-12, Amenemhat I, kemudian menjadi pusat pemujaan Dewa Buaya Sobek pada masa pemerintahan Amenemhat III dan putrinya Sobek Neferu. Ini termasuk sebuah kuil di mana seekor buaya hidup disembah sebagai wujud inkarnasi dewa. Situs Chocodopolis sesuai dengan apa yang sekarang menjadi kota Medinet El-Fayum di jantung Oasis El-Fayum. 7 km, 4 mil, ke Tenggara adalah Hawara, situs kompleks piramida yang dibangun oleh Amenemhat III. Tepat di sebelah selatan piramida utama, Raja menugaskan pembangunan monumen penguburan yang sangat besar bernama Amenemhat An, kehidupan Amenemhat. Berbagai prasasti yang ditemukan di situs tersebut memberi bukti bahwa Sobek Neferu menambah monumen yang ada pada masa pemerintahannya sendiri. Sejarawan Yunani Herodotus, 484425 sebelum Masehi, yang mengunjungi Mesir sekitar 455 sebelum Masehi melihat sendiri kompleks yang luas ini dalam perjalanan ke Danau Moeris. Dia menulis, Tidak ada kata yang dapat mengatakan keajaibannya. Jika semua yang telah dibangun dan ditempa oleh orang Yunani ditambahkan bersama, keseluruhannya akan terlihat sebagai masalah tenaga kerja dan biaya yang lebih sedikit daripada labirin ini. Labirin ini memiliki sekitar 1.500 set ganda, kamar total 3.000, dan di bawah tanah ada kamar-kamar bawah tanah yang berisi kubah pemakaman raja-raja yang pertama kali membangun labirin ini, dan, mereka, buaya suci, histories, 2, 1, 4, 8. Kehadiran buaya suci di dalam labirin besar Mesir memperjelas bahwa Sobek adalah dewa utamanya. Penggalian yang dilakukan di sana pada tahun 1910 oleh arkeolog Inggris Servinders Petrie menemukan beberapa patung dan relief Sobek yang menegaskan perannya sebagai dewa utamanya. Terima kasih sudah mengikuti video-video kami, jangan lupa share, like dan subscribe agar bisa selalu mengikuti update video dari kami. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.